Pencarian terhadap seorang petambak atas nama alam yang ditugas diterkam buaya di perairan Mangkudulis mulai dilakukan kantor pencarian dan pertolongan Tarakan pada Rabu 10 November. Kepala kantor pencarian dan pertolongan Tarakan, Amir Udin mengatakan, informasi adanya seorang petambak hilang didapatkan dari salah satu keluarga korban atas nama Haryanto yang melapor ke kantor dimana dalam laporannya, keponakannya atas nama alam pada selasa sekitar pukul 21 waktu Indonesia Tengah hilang saat berada di area pertambakan di Mangkudulis, Kabupaten Bulungan ada pun dugaan sementara korban tersebut diterkam buaya. Berdasarkan informasi tersebut, kantor pencarian dan pertolongan Tarakan menurunkan satu tim berjumlah 6 orang ke lokasi kejadian yang membutuhkan waktu perjalanan 2 jam ada pun sesuai standar pencarian terhadap korban yang dinyatakan hilang pencarian korban akan dilakukan selama 7 hari Tak hanya Basarnas, tampak beberapa keluarga dari pihak korban juga terus melakukan pencarian Pagi tadi pada pukul 08.35 kami mendapat informasi dari salah satu warga Tarakan dimana menginformasikan bahwa kemarin pada tanggal 9 bulan 11 2021 pada pukul 21.00 atau jam 9 malam itu telah terjadi kondisi membahayakan manusia satu orang warga memburungan atas nama Alan jenis kelamin laki-laki umur 27 tahun itu hilang di saat beraktifitas ditambang jadi salah satu hambatan ini yang dimana korbannya diduga diterkam buaya karena di daerah perairan Mangkudulis ini merupakan salah satu habitat buaya yang ada di Kalimantan Utara sehingga kalau seandainya dia korban ini betul-betul diterkam buaya itulah salah satu hambatan kami karena kita tidak punya ilmu sebagai pawang buaya jadi sesuai dengan standar operasional prosedur yang Basarnas buat itu 7 hari pencarian dan hari ini baru masuk ke hari pertama dan apabila hari ini tidak ditemukan tetap kami akan melanjutkan pencarian sampai dengan 7 hari ke depan sesuai dengan standar operasional prosedur Basarnas Jan Nuryansyah melaporkan selamat menikmati selamat menikmati Конselat